Pihak utama karya kini fokus mengerjakan penyelesaian salah satu ruas jalan tol Trans Sumatera J TTS tahap 2, yaitu jalan tol Rengat Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru. Ruas tol ini memiliki panjang sekitar 30,57 km. Desain jalan tol ini juga sudah dibagikan oleh pihak utama karya. Eksekutif Vice President Utama Karya, Cahyo Purnomo, menyatakan bahwa jalan tol Rengat Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru ini akan menjadi tol penghubung antarprovinsi di jantung Sumatera, yaitu Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT untuk proyek ini telah dilakukan pada Desember 2023. Untuk membangun jalan tol Rengat Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru ini, kita telah melakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT pada Desember 2023. Kata Eksekutif Vice President Utama Karya, Cahyo Purnomo. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 4 Jambi, Ibnu Kurniawan, mengungkapkan bahwa rencana kelanjutan pembangunan jalan tol Jambi dari Tempino, Simpangnes, Merlung, hingga Batas Rengat, Provinsi Riau, akan segera dimulai pada tahun 2024. Tol Jambi Rengat ini memiliki total panjang 198 km dengan sebagian besar, yaitu 116,5 km berada di Provinsi Jambi, sementara sisanya berada di wilayah pembangunan Riau. Pembangunan jalan tol Jambi Rengat diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan pengembangan wilayah di kedua provinsi tersebut. Direktur Operasi Tiga Utama Karya, Kunchoro, menjelaskan pembangunan tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas JTTS sekaligus. Di antaranya yakni Jalan Tol Ruas Rengat, Pekanbaru, Ruas Pekanbaru, Bang Kinang, dan Backbone Trans Sumatera, Ruas Pekanbaru, Dumai. Harapannya dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan provinsi Riau menjadi epicentrum Sumatera. Sebelumnya jalan tol ini juga ditargetkan untuk bisa selesai dan beroperasi pada akhir tahun 2024 mendatang. Masyarakat akan mendapatkan manfaat kehadiran tol ini dengan meningkatnya arus pelayanan distribusi barang dan jasa dari arah Sumatera Barat menuju ke Riau. Selain itu jalan tol ini juga dapat membantu mengurai kemacetan dalam kota Pekanbaru. Pasalnya dengan hadirnya jalan tol tersebut maka karena kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara sudah dapat langsung tol-to-tol. Sebelumnya sejumlah pekerjaan konstruksi juga sudah dilakukan di tol ini. Pekerjaan tersebut meliputi konstruksi galian dan timbunan badan jalan, jembatan, junction, pekan baru, rest area, dan gerbang tol. Sementara itu untuk fasilitas struktur yang rencananya bakal melengkapi jalan tol ini diantaranya 3 underpass, 6 overpass, 3 interchange, 3 gerbang tol, dan 1 pasang rest area tipe A. Nah itulah informasi terkini jalan tol rengat Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.